Oke pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Edisi kali ini saya berada di air hitam di kebunnya Ibu Yuliana Ibu Yuliana ini dari Palembang dan punya kebun di air hitam Dan Bapak Sudir yang rawat kebunnya Nah jadi, dua hari yang lalu, Ibu telpon saya suruh ngebimbing Mas Sudir Dan kemudian saya sekarang ini ke air hitam Dan akan membimbing Mas Sudir Ya nanti mungkin akan saya jelaskan dari mulai pembukaan perawatan atasnya Terus gulmanya ya dan lain-lainnya akan saya jelaskan disana Dan ini untuk dokumentasi ya Dokumentasi Supaya produksinya meningkat Mungkin setelah ini saya akan datang kembali kesini untuk cek keadaan perubahannya seperti apa Oke teman-teman, bagaimana keseluruhannya? Apa yang menjadi kendala Mas Sudir ini? Nanti Bapak, kalau ada yang perlu ditanyain, ditanyain ya Apa yang buat Bapak bingung, apa yang belum nerti, dari mulai pembukaan Kemarin sudah cepat ngobrol kita ya Jadi dari penyembaran itu ya Pengganti itu Mungkin disana akan saya jelaskan juga Jadi ada hitung-hitungannya juga disana Supaya hasilnya tetap stabil Untuk tahun lalu Bapak ini dapat 2 ton 13 kilo Jadi untuk keadaan saat ini Bapak sudah tak pasti menurun ya Pak ya Oke jadi Tahun lalu 2020 itu Dapat 2 ton 13 kilo Dan sekarang Melihat yang ada di batang itu Kayaknya nggak nyampe Itu perkiraan Pak Sudir Oke teman-teman, bagaimana keseluruhannya? Jangan lupa dukungan persiapan ini Jangan lupa klik tombol subscribe Jangan lupa klik tombol linknya Dan jangan lupa klik like Oke teman-teman Jadi kita mau keliling dulu Mau ngecek dulu keadaan kebunnya Supaya Permasalahannya ketemu Dan langkah-langkahnya Yang harus dikerjakan Bisa ketahuan Bisa Bisa dipraktekan Kira-kira begitu Mari kita simak ya Kita lihat keadaan kebunnya Seperti apa Oke teman-teman Ini keadaan batang kopinya Ini keadaan kebunnya Di sini Ada dua klon ya Yang pertama Tugusari Lalu kemudian yang kedua Itu ada waspada Dan kalau dilihat dari keadaan ini Keadaannya reward ya teman-teman Dan kita cari faktor Permasalahan utamanya dulu Supaya ketemu Supaya hasilnya bisa meningkat Dengan tepat sasaran Dengan tepat tujuan Jadi bisa lebih cepat gitu ya Di sini ada Darmani Bahannya nggak ada Otomatis tahun depan ini Drop Oke kita lihat juga Yang lainnya Ada tugusari Nggak ada bahannya Tahun depan menurun Oke teman-teman Di sini ada mas Agung Yang nemenin saya Yang nganterin saya Dan mas Agung ini tadi lagi menjelaskan Peripun mas Agung Darmani Iya Ini terlalu jauh Dan lagi ini pendek Kependekan Kependekan ini Harusnya Darmani tinggi Iya Pak Ini kopi ini ganti aja Pak Tapi salah gantinya pendek Oke kita lihat keadaannya dulu ya Teman-teman Dokumentasi Di sini ada waspada Bapak Empat macam tunas udah tau belum Pak Belum Belum ya Ini tunas ranting Pak Ini tunas cacing Yang keluar sirip ini tunas raja namanya Ini pengetahuan berikutnya Nggak ada Pak ya Nggak ada Dibuangin Pak Kenapa dibuangin Pak Marah itu balik-balik Terus Yang lainnya Yang lainnya ya Belum tumbuh Belum tumbuh Pak ya Oke teman-teman Kita sekarang Sudah berada Di tengah kebun Dan saya lihat Keadaan kebunnya ini Luar biasa ruwet ya Dan di sini ada dua klon ya Yang pertama itu Yang dominan ya Yang dominan tubuh sehari Sama klon waspada Ya Jadi ini keadaannya Emang perlu dibimbing Bener bu Jadi perlu dibimbing Perlu diluluskan Dan kemarin pun Ibunya udah ngobrol sama masnya Sangat antusias sekali ya Untuk belajaran ini Jadi untuk edisi hari ini Saya seharian full Di kebun mas Kebun masudir ya Untuk membimbing masudir Supaya produksinya yang meningkat Jadi kita cari dulu masalahnya Permasalah utamanya Supaya kita Untuk langkah-langkah selanjutnya Bisa tepat sasaran Bisa tepat tujuan Dengan begitu Akan dengan cepat produksinya meningkat Karena tanaman kopi ini Tahunan Sekalinya salah Ya tunggu lagi tahun depan Kan begitu Oke ya teman-teman Disini ada tubuh sari Kita cek dulu ya Keadaannya Keadaan buahnya bagus Keadaan bahannya Ya bagus Tapi kurang rajin ya Dan kita akan Indua sambungan Ini kita Ini saya ini punya gaya 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 Tujuan Supaya Polisi Tidak Terus Sampai Yang jauh Yang Kita ke arah ini Ke arah pemenangkasan Sampai 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 Jangan lupa kesini Tinggir Yang bawah Jangan lupa ke arah pemenangkasan 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 ini saya rasa pupuknya bagus ya pupuknya udah maksimal artinya udah bagus bisa dilihat dari keadaan batang dan daun pun bagus nah dengan begitu berarti hanya meluruskan saja untuk posisinya nanti ya setelah itu yang paling penting pemeliharaan cabang-cabang dan pengaturan rangkaian ada gitu ya ini udah dikipas kemarin Pak Eda satu dua tiga udah tahu titik tumbuhnya untuk menyimpan bahan itu belum ya Pak ya itu ngalir aja Pak ya nanti ya jadi tempatannya ini kita praktekin dulu gambaran seperti ini gaya seperti ini nanti Bapak biru ya di bawah bayar di bawah di bawah di bawah di bawah aku kasih banyak enak juga hai 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 lagi sampahnya dibuang kayak ini Pak nih kita udah fungsi lagi jadi kita pakai gergaji banyak ya ya udah ada gergaji belum Pak belum belum ya Pak ya nanti saya telepon ibunya suruh belum kalau enggak itu bisa ada baru Pak enak ya Pak kalau kita lihat dari matanya papa udah bagus bukan berarti tepat ya udah bagus setelah ini selesai nanti kita lihat penghitungan untuk masalah ini itu hitungan tersebut bisa mengembangkan produksi ya kita paspan enggak kita habiskan dulu nanti hasilnya rapuh bapak udah berapa tahun bangun kebon ini Pak ya empat tahun yang empat tahun bayang hasil tertinggi Bapak itu dua ton 13-13 kilo ini insyaallah gak aman bahwa buah tapi buah dia kecil kalau buah dia satu ruas ini setara dengan buah yang ini dia selang tapi kalau buah ini beda ya kecil seperti ini dengan begitu pembukaan dia lebih-lebih terlambat dong dengan begitu usia tunas ini pun tidak begitu tua ini perkiraan nanti bulan tiga bulan-bulan tiga dia cek bulan-bulan tiga bulan-bulan lima dia maka sejaman sudah kita cek satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh sama seharusnya 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 kepala.seharusnya seharusnya buah.seharusnya buah serentak Yaش saya cewek seharusnya buah.seharusnya buah serentak ya satu dua tiga empat lima enam tujuh sehsia itu sepuluh Oke toleran kita biarkan dulu semoga aman kalau jadi buah selang Nanti bulan dua kembang kita buang kalau enggak selamat oke yang paling oke ini yang udah disortasi ya teman-teman yang sudah disortasi udah dipangkas ada juga sebagian yang belum disortasi belum disortasi bahan belum dilakukan pemilihan bahan korupsi untuk hal berikutnya Oke pemirsa tadi mohon maaf kepotong videonya karena memorinya penuh ya dan tadi kita udah praktek ya beberapa batang udah saya kasih contoh saya kasih cara ya untuk Pak Sudir lakukan kedepannya ya contohnya seperti itu dan sekarang ini Pak Sudir lagi praktek ya sortasi bahan produksi untuk tahun berikutnya dan bukan itu saja saya juga saya saya bimbing supaya rapi pengerjaannya jadi nggak sembarangan nggak gerasa gerusuh juga punya planning kedepannya punya eh tujuan supaya produksinya meningkat begitu Nah tadi ini udah praktek ya di sini Pak Sudir satu batang dan hasilnya itu ya luar biasa hasilnya rapi keren keren nah ini ya jadi bahan-bahannya juga ada nih ya terus tadi banyak yang dibuang itu tunas-tunas cacing yang berbalik itu ya Nah sekarang Pak Sudir lagi praktek kita kita tonton dulu kita perhatikan yang bawahnya aja Pak oke yang itu ya oke ya ini cacing Pak yang ininya terus yang ini depannya oke kalem yang kebut-kebut nanti nabrak Pak ya satu persatu cabang diselesaikan oke ya itu kan bahan dibiarin dulu pindah ke cabang yang lain itu dulu yang ini ini kan belum ya oke ah daunnya dibuang diri sangkar semput nanti nah ini tunas ini ini tumbuhan nah yang jauhnya bukan yang itu yang yang depannya yang ini Pak ini jauh nih gua ngejah nabrak yang onoh yang bukan bukan iya itu oke Yes ini dipelihara bahannya kalau ini di yang tadi dipelihara karena nabrak yang selakan banyak bahannya ya gitu ininya Pak nih nih ini diurut satu-satu dari ini diurut atau masalahnya ini cacing ini ini kan di ujung jadi dibuang aja kalau ini biarin fokusnya ini malah kita press nanti cacing jadinya ini belum press ya ini buang nggak ini buang aja oke fokus ke yang ini dua yang ini ini cacing ini press Pak ini press saya pemirsa jadi kita bimbing Pak Sudir ya supaya rapi pengerjaannya kedepannya pun bisa lebih baik lagi oke udah pindah ke cabang yang lain itu yang di atas udah bahannya sudah lanjut ke batang yang sama tapi pungkaan ya untuk yang ini oke ya saya bimbing ya Pak ya iya itu buang balik itu juga buang balik iya itu cacing buang oke kalem pindah posisi kalau susah iya cakep iya buang itu satu lagi ini iya keren turunin yang habis digunting turunin jangan temangsang ini yang itu yang itu biarin oke cacingnya ini belum Pak iya oke ini Pak ini Pak dari sini Pak oke ini juga Pak dari sini Pak oke rapi ini buangin 12 oke ini ini buang Pak ranting cacing Pak oke iya oke tajarnya iya diturunin Pak pelan-pelan nanti pun saya potong bahannya biar terang biar ngeplong dia tepat matahari biarin yang atas nih yang enak-enaknya dulu yang balik oke buang cacingnya iya semuanya semuanya dia Pak dari sini Pak cacing semua oke nah diurut dari ujung rantingnya dulu dari ujung sono dari ujung sono nyampe nanti kan biar sekali rampung nah iya iya oke pemirsa tadi pertama kali saya praktekan pemirsa Pak sudir ini cepat kebut ya berasa gerusuh ya seneng setelah saya bimbing mulai kalem setel kalem mawan pak iya iya mulai diurut mulai bisa ngurut satu persatu cabang oke pemirsa jadi saya ini diutus sama ibu Yuliana yang berada di Palembang ya untuk membimbing Pak sudir ya Nah ibu sekarang ini Pak sudirnya lagi saya bimbing sortasi bahan pemangkasan merapihkan juga ya cabang-cabang yang tidak produksi oke jadi planning-planningnya gambarannya jadi bener-bener saya arahkan supaya produksinya meningkat nah jadi kebetulan saya praktekin saya suruh praktek ke yang ruwet nih itu balik buang oke happy wis Pak sudir naik iya itu balik oh enggak yang ini tadi Pak tunas enggak 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 tunas ini bahan ini sepele kelihatannya Pak tapi ini yang mau bunga tahun berikutnya bahan ini oke mana lagi coba Iya Aduh tinggian ya Pak ya G orangnya pendek oke lanjutin kesana diurut satu persatu tunasnya kalau Bapak mau buang tunas bilang dulu ya jangan itu laporan dulu mas anjar ini buang apa enggak mas anjar ini buang apa enggak gitu biar nanti Bapak ketemu ini buang ya enggak 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 yang depannya aja yang ranting aja atau yang enggak ada buahnya yang kiri nah itu oke sudah 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 buah dan ini pindah ini ini cacing buang kalau yang ini jadi ada tiga jenis pacat tunas itu ada tunas ranting tunas cacing dan tunas raja gitu loh Pak nah itu coba ini selang bukan kembang gak dia Pak enggak Pak biarin dulu enggak Pak biarin dulu lanjut kesini Pak ini ya ini diurut nonono kalem yang baliknya aja ini kan balik kalau ini tepat ini bahan penentu kita tahun berikutnya kalau ini dibuang Pak tahun depan kita manfaatkan buat ujung doang gitu jadi kalem ini bahan dipelihara kalau yang balik ya dibuang dulu ya itu balik oke W1 batangnya coba saya cek lagi udah rapih itu tadi yang itu ya oke sudah tapi untuk yang ini ya oke teman-teman lanjut ke batang yang ini ya ini yang bawah di gergaji aja Pak ini gergajinya nih ini nih ini jangan pakai golok pakai gergaji enak nggak rapih juga oke dicaca dulu ya langsung rapih oke wes tinggal urus bagian atasnya ada ladanya ya udah nutupin ini ya yuk diurut ya dari sini dulu Pak ini kan udah numpang-numpang kesini nih ini cacingnya hmm kalem way nah ini belum santai ini Pak oke ini diurut ini bahan ini bahan ini bahan ini bahan kedepannya ada nggak masalah nggak ada oke ini Pak masalahnya buang aja nih Pak setelah kita itu ternyata mau balik kesini ini dulu kesini tuh sebelah sana ya hmm iya buang nah itu ada buahnya oke aman wes kita kesini kesumbuh ini ladanya udah kepotong kan tadi iya biarin udah kepotong buang aja nutupin kopinya oke tunggu batangnya dulu ini dibuang yang ini yang ini biarin bahan iya yang ini cacing Pak yang kecilnya oke ini jadi bahan ini bahan yang ini buang itu yang kecil-kecil di selah-selah jauh itu buang Pak sama tunasnya sekalian nggak ada buahnya itu nggak ada buahnya juga Buang oke dah hop sini nanti kedepannya jangan pakai golok lagi Pak nanti oke ini cacing lanting cacing buang yang ini juga buang balik ke sono oke oke ini cacing rapih ya enak nggak Pak ngeliatnya enak jadi jangan buru-buru Pak ya ya kalem satu persatu cabang diselesai diurut masalahnya gitu jadi kan ketemu Bapak sebelumnya kayak gini nggak enggak enggak ya dengan cara seperti ini tadi saya udah praktek gimana menurut Bapak bagus ya gitu doang Pak bagus bagus ya jadi kalau depan kamera kalau di syuting diem Pak Sudir ini tapi kalau nggak buru biasa gacor kalau udah kita pangkas udah kita pangkas kita sortasi bahannya kelihatan dia buahnya banyak apa enggaknya itu kelihatan ini kan yang kita buang ini kan cuman tunas-tunas atau cacing tunas sakit terus tunas balik enggak kan nah yang tersisa kan buah sama bahan aja nah kedepannya ini yang dirawat kalau ada yang tumbuh lagi kita buang gitu udah mulai paham Pak ya oke mas pada tapi mau diperbaiki mau dipongkar nanti diganti yang lain enak agar gajinya Pak enak anyar ya yo sir ini tadi teman-teman udah saya praktekin udah saya kasih penerangan juga udah saya jelasin semuanya Bapak paham ya Pak ya iya jadi kedepannya enggak enggak buru-buru iya kita usahakan rapi tadi udah kita jelaskan juga jadi yang tersisa itu bahan sama buah kalau kita enggak teliti di bahan ya tahun depan kita enggak bisa mengargetkan dong jadi kita harus pelan-pelan sabar kalem enggak buru-buru nah ini tadi contohnya Bapak nanti besok-besok kalau mau ngerjain yang lain ini contohnya seperti ini iya kalau Bapak kira-kira bingung jangan langsung ambil keputusan Bapak lihat dulu kesini Bapak terapin ke yang lainnya gitu ya jadi disini ada bener-bener bahan buat tahun depan ini ketika ini yang ini yang ini dipangkas ada pengganti disana kita simpulkan bahan ini kita istilahkan B0 B0 nya itu ada berapa dan yang akan dipangkas itu ada berapa kita simpulkan kalau contoh yang ini kan kita kita mau ranting nih tahun depan iya nah berapa yang mau kita ranting satu dua tiga ataupun banyak ya contoh kita hitung sepuluh lah sepuluh yang mau kita ranting kita usahakan B0 ini B10 lagi iya B0 ini sepuluh lagi ya itu nyitungannya seperti itu supaya enggak jepluk iya hasilnya semakin tahun semakin tahun semakin meningkat kalau bisa sepuluh yang mau kita ranting tahun depan ya kalau udah tertentu rapi kayak gini bisa loh kita nyimpulin mana yang mau kita buang mana yang mau kita pelihara sepuluh yang mau kita ranting tahun depan kita usahakan bahan seperti ini juga sepuluh syukur-syukur lebih dari sepuluh dengan begitu kalau kita bisa lebih B0 nya ini B1 nya ini B bakal B1 nya ini dengan begitu tahun depan meningkat dong kalau lebih tapi kalau seimbang disini sepuluh yang mau kita pangkas disini sepuluh berarti stabil belum ditambah yang mau lanjut ke B2 yang kayak gini ini kan lanjut ada juga tadi yang lainnya sebelah sana lanjut B2 itu juga dihitung sebagai bahan pak ini lanjut ke B2 akan menghasilkan buah tahun berikutnya yang kita pelihara ini juga akan menghasilkan buah di tahun berikutnya jadi ini sama ini dihitung yang ini juga dihitung tapi yang ini dihitung sebagai sebagai sampah yang akan dibuang tahun berikutnya kalau yang kita buang 10 bahan B0 10 ditambah lagi yang lanjut ke B2 10 berarti bahan kita punya 20 gitu ya berarti 10 yang kita buang 1 kg yang kita buang kita tambah jadi 2 kg yang bahan ini B1 B2 itu hitungannya karena gini pak per 10 ranting ini per 10 cabang ini akan menghasilkan 1 kg green bean 1 kg kopi beras jadi harus bener-bener teliti untuk pemeliharaan tunas ini kalau kita enggak teliti kalau kita buru-buru kita enggak punya target kuncinya begini pak supaya Bapak punya target supaya Bapak bisa enak menghasilkan jadi per 10 cabang bahan yang saya pelihara itu akan menghasilkan kurang dan lebihnya itu 1 kg 10 bahan 10 bahan B0 itu akan menghasilkan 1 kg kopi kering gitu ya jelas ya oke ini gambarannya pak oke pemirsa untuk dokumentasi di kebun bu Yuliana mungkin cukup sekian tapi untuk prakteknya saya akan terus bing-bing Pak Sudir sampai benar-benar bisa artinya benar-benar sesuai dengan yang sering saya publikasikan dan mungkin akan praktek juga di cabang-cabang yang ruwet sambungan-sambungan yang ruwet oke pemirsa semoga bermanfaat semoga terinspirasi dari video kali ini semoga hasil produksi kita tahun-tahun berikutnya akan meningkat oke saya Anjarwana Pak Sudir pamit berdiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video